Halo Assalamualaikum Jumpa lagi di Jona Cemilan Di video kali ini Aku bikin pastel Dengan isian wortel kentang Plus ayam Ini enak banget Satu resep ini hasilnya jadi lumayan banyak ya Untuk pastel ini kokoh dan renyah Ini bisa tahan Lebih lama renyahnya ya Jadi cocok banget buat Ide jualan Atau buat sajian barang keluarga Nah buat teman-teman yang penasaran Bagaimana cara buatnya Yuk simak terus videonya Sampai selesai Kita langsung aja ke cara membuat Disini aku udah masak secukupnya air Selanjutnya masukkan 250 gram wortel 350 gram kentang Yang udah aku potong dadu Dan aku cuci bersih Selanjutnya ini dimasak selama 5 menit Setelah 5 menit Selanjutnya ini angkat dan tiriskan Selanjutnya aku siapkan Masukkan wajan Masukkan secukupnya minyak Masukkan 2 siung bawang merah Dan 2 siung bawang putih Yang sudah diiris-iris dan jacincang halus Tumis 2 bawang ini Sampai harum Dan agak berubah kecoklatan Selanjutnya masukkan wortel kentang Yang telah ditiriskan Masukkan juga 150 gram dada filet Yang telah direbus dan disuir-suir Selanjutnya ini diaduk hingga rata Tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir 3,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh lada bubuk Setengah sendok teh kaldu bubuk Tambahkan 100 ml air Selanjutnya ini diaduk kembali Hingga tercampur rata Masak menggunakan api sedang Sampai airnya menyusut ya Nah ini mau aku cicipin dulu Dan untuk rasanya ini kurang manis ya Jadi aku tambahkan setengah sendok makan gula pasir Aduk kembali dan ini dimasak Sampai airnya benar-benar menyusut ya Nah setelah beberapa saat Ini airnya udah mulai menyusut Aku masukkan 1 batang daun bawang Dan 1 batang seledri Yang udah aku iris-iris Aduk kembali hingga tercampur rata Ini dimasak sebentar aja Selanjutnya matikan apinya ya Nah selanjutnya aku mau bikin kulitnya Aku masak dulu 150 gram margarin Ini dimasak sampai mendidih ya teman-teman Jadi bukan hanya lumer aja Tapi ini dimasak sampai mendidih Nah sampai mendidih lepas Seperti ini ya Ini kecilkan apinya Kita tinggalkan dulu Selanjutnya aku siapkan untuk bahan keringnya Ada 500 gram tepung terigu Aku pakai terigu protein sedang Segitiga biru Aku pakai yang curah ya Selanjutnya tambahkan 80 gram tepung beras Tambahkan 20 gram tepung maizena Tambahkan 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh kaldu bubuk Aduk menggunakan sendok garpu seperti ini Sampai tersampur rata Nah setelah tersampur rata semua Selanjutnya Masukkan margarin yang telah dimasak tadi ya Ini masih mendidih seperti ini Langsung aja dimasukkan sedikit demi sedikit Sambil terus diaduk Nah ini memang diaduknya seperti ini ya teman-teman Jadi supaya teksturnya nanti berpasir Nah setelah dimasukkan semuanya Aduk hingga rata Selanjutnya kalau sudah tidak terlalu panas Ini langsung aja aku aduk menggunakan tangan Sambil seperti ini ya Agak dihambur-hamburkan Supaya teksturnya lebih berpasir seperti ini Nah selanjutnya aku tambahkan dengan 2 sendok makan minyak goreng Tujuannya supaya nanti kulit pastelnya saat dibentuk itu lebih lentur ya Aduk kembali hingga rata Selanjutnya aku tambahkan dengan 200 ml air Ini aku pakai yang suhu ruang ya Untuk air ini dituang bertahap Sesuaikan dengan kebutuhan tepungnya Sambil diuleni seperti ini Tapi jangan terlalu kuat ya teman-teman Jadi agak dihambur-hamburkan seperti ini Jadi untuk memasukkan air ini dituang bertahap aja Dan untuk menguleni kulit pastel ini Tidak sampai kalis elastis ya Yang penting sampai saling menyatu seperti ini Ini sudah cukup Selanjutnya ini aku pipikan sedikit Nah ini untuk airnya masih ada sisa sedikit ya Selanjutnya ini aku tutup menggunakan plastik kurep Kalau nggak ada plastik kurep bisa menggunakan wadah tertutup ya Selanjutnya ini didiamkan selama 15 menit Nah setelah 15 menit didiamkan Ini langsung aja aku buka untuk plastik kurepnya Untuk tekstur adonannya sudah lentur seperti ini ya Ini siap untuk dicetak Kita uleni dulu sebentar aja Selanjutnya ini aku pindahkan ke meja kerja ya Nah karena ini terlalu banyak Disini aku bagi menjadi 4 bagian dulu Jadi aku pakai 1 per 4 bagiannya ya 3 per 4 bagian ini aku masukkan ke dalam wadah Dan aku tutup supaya permukaannya tidak kering Nah selanjutnya ini digulung seperti ini Dan dibagi-bagi Disini aku timbang ya teman-teman Jadi tiap pastel ini berat kulitnya 30 gram Selanjutnya ini dibulatkan seperti ini Ambil bagian yang mulus itu diletakkan di luar Selanjutnya yang bagian dalam ini dicubit-cubit Seperti ini Lakukan hal yang sama hingga selesai Nah setelah selesai Selanjutnya adonan ini ditutup ya Supaya permukaannya tidak kering Nah selanjutnya ini mau aku cetak Jadi untuk bagian yang atas itu Bagian yang dicubit-cubit tadi ya Selanjutnya ini dikilas Lebih ke memanjang seperti ini ya teman-teman Jadi untuk lebarnya itu menyesuaikan lebar yang mau dibuat pastelnya Yang penting ini lebih panjang Supaya nanti saat dilipat lebih mudah Ini jangan terlalu tipis ya Selanjutnya ini diberi isian Aku pakai 1 sendok makan munjung Dan untuk bagian sisi Salah satu sisinya ini aku olesi dengan air Supaya nanti lebih lengket ya Jadi untuk 1 kali tekan aja Ini sudah menempel seperti ini Nah selanjutnya ini dirapatkan dengan cara seperti ini Supaya nanti hasil pastelnya itu gemuk ya teman-teman Jadi lebih montok seperti itu Jadi tampilannya juga lebih cantik Nah setelah di tekan-tekan bagian sisinya Selanjutnya ini aku pilih Untuk cara memilihnya teman-teman bisa perhatikan di videonya Nah hasilnya seperti ini ya Lakukan hal yang sama hingga selesai Alhamdulillah ini sudah beres Untuk satu resep ini hasilnya jadi 32 piece ya Nah kali ini aku mau simpan Karena ini besok baru mau aku goreng ya Untuk penyimpanan di kulkas Aku lapisi menggunakan kertas roti seperti ini Supaya nanti tidak saling lengket ya Ini bisa disimpan di sokes ataupun di freezer ya teman-teman Jadi tiap pastel aku bungkus seperti ini Nah setelah selesai jangan lupa untuk lapisan atasnya ini juga ditutup Selanjutnya ini siap untuk disimpan di kulkas Nah selanjutnya untuk menggoreng Ini aku menggunakan minyak yang tidak terlalu panas ya teman-teman Masukkan secukupnya pastel Nah ini jangan dibolak-balik ya Jadi kalau sudah mengembang seperti ini Untuk bagian atasnya disirami aja dengan minyak panas Nah setelah permukaan bawahnya ini sudah kuning Baru dibalik ya Jadi untuk menggoreng pastel ini cukup satu kali balik aja Nah setelah mau diangkat ini dibalik sebentar Selanjutnya ini diangkat dan ditiriskan Masya Allah ini sudah beres ya Untuk satu resep ini lumayan banyak hasilnya ya Juga ini montok-montok banget Ini gak gampang melempap ya teman-teman Untuk teksturnya ini lebih renyenya Terus untuk bagian sisinya ini Yang bagian yang dipilih ini Juga bukan tekstur yang keras ya teman-teman Jadi ini tuh renyah Keras gitu Pokoknya ini recommended banget Untuk isiannya juga udah pas banget ya Ini recommended banget Buat ide jualan teman-teman Semoga bermanfaat ya Sepertinya video kali ini udah selesai Terima kasih buat teman-teman yang sudah Menyimak videonya yang gak akhir Mohon maaf bila ada salah kata Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton